Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sama pembudidaya ulat tongkong Di video ini Saya akan memberikan saran Sama pemula ini ya Yang baru Berbudidaya Tatanya kekurangan pakan Ataupun kekurangan minum Kepik ulat tongkong Karena di tempatnya tidak ada Pohon labu ataupun tidak ada yang jual Karena di kampung Dan kebetulan Sekali di dekat rumah Ini yang ternak Pak Haji Dekat Sama pabrik Tahu Kata saya ya Alhamdulillah Kalau dekat sama Ya pabrik tahu itu lebih enak Karena Ternak itu jangan dipatasi Oleh pakan Kata saya juga Buat ternak Memberikan pakan Sepertinya seadanya Di sekitar lingkungan saya sendiri Jadi tidak jauh-jauh nyeri pakan Saya juga Saya ada labu Ya kasih labu Ada bortol Kasih bortol Ada singkong Kasih singkong Ada ubi Kasih ubi Ada pepaya Apa saja dah Sayur-sayuran Masih banyak yang lainnya Tapi memang kembali lagi Untuk pakan bagus Dan berkualitas Yaitu Hampas tahu ya Dicampur polar Seperti ini Ini produksi telurnya Lebih Bagus ya Kalau saya sendiri Pernah Mempelajari Pakan pakai Hampas tahu Sama yang lainnya Ini dua kali lipat Ini si telurnya Untuk Produksi telurnya Jadi lebih bagus Hampas tahu Dicampur polar Seperti ini Untuk kalian Saran Yang di luar sana Yang baru Berbudaya Lutongkong Kalau campur Hampas tahu Pakai polar Jangan terlalu basah ya Karena ini Kalau gak habis Bisa jadi media Si Hampas tahu ini Jadi kalau Basah Dia bukan jadi media Malah jadi busuk Kalau gak habis Jangka waktu Dua hari Dua hari Dua malam Jadi usahakan Kalau pemberian Hampas tahu itu Harus sedikit Lebab Jangan kebanyakan Lebab Risikonya Sangat patah ya Selain sulit Untuk mengangkatnya Kembali Si hampas tahunya Dan Menguras Waktu juga Lebih besar ya Kalau pas Takarannya Dia gak habis Jarak waktu Dua hari Dua malam Itu langsung Jadi media Dan kita langsung Kasih lagi Hampas tahu Yang dicampur polar Alhamdulillah Ini juga Pak Haji Baru Berbudaya Asalkan Bininya tepat Ini gak banyak Kematian Dan si kepiknya ini Keliatannya Besar-besar Insya Allah Kalau dimulainya Dengan Pembibitan yang Bagus Hasilnya juga Bakalan Bagus Kalau dimulai Dari Pembibitan yang Jelek Ya hasilnya juga Bakal jelek Kalau kalian Yang baru Berbudaya Ingin tahu Bibit Ulat Tongkong Yang bagus Kalian bisa Tonton Di video Saya Yang lainnya Ataupun Tata cara Yang selanjutnya Kalian Bisa Tonton Insya Allah Itu edukasi Hasil pengalaman Saya Selama Berbudaya Yang Terdiri Dapatkan Baji Ulat Dibere Dibere Diting Awana Satu 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 Jika Jika Lalu Dirapatkan Maka Jadi Ngesang Lalu Mau Dirapatkan Mah Mau Dibere Jarag apa mau jadi ayah angin asuk Cukup dua canggung Hai kebal batinnya Hai asal-asal dua poyo namernya masih jadi terbaunya ke Dima langsung iapan langsung jadi media Nukyo sekalian gawekan sekalian ngesiannya tak ngesian syarat beres aja ginta borosnya jengke memurah daerah koneknya suruh sebar haram mencet mau aku sih alamat saya sekarang makan di malam selamun ngirit pina perhari gitu para abadak walu-walu em kalau nggak aja kan ya kalau kalau mau kalau mau kenang 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 oh kalau misalnya kalau mau 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 nggak lakukan nggak lakukan itu diurus semua diurus semua Hai besok terang warga selaki kudut dikati olah rusurang saling air gitu manggar nanti jemeterin karena tempat maka dua anak Hai itu samimu dipinahkan ganti itu samimu namun butuh patpoy patpoy mesin atas efsinetnya Polarna tanya-tanya baradaknya kamihan weh sama angkok ngomong ayakannya hontong mereka nyata nama semakan tempat terima kasih Oke segitu saja Mudah-mudahan ada manfaatnya Jika ada salah kata dan praktek Silahkan di komen saja Ataupun yang mau bertanya Seputar pembudidayaan Ula Tongkong Insya Allah saya akan menjawab Dengan hasil pengalaman Selama saya berbudidaya Ula Tongkong Akhir kata dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menonton